Hai guys, balik lagi bersama aku Desi Vlog Channel Selanjutnya ini aku dan suami jalan-jalan ke GWK Ini kita udah di depan GWK dan kita akan masuk Sementara kita mau foto dulu, foto berdua Dan kita akan kita mau ke sini Kita lagi di GWK Biar sah masuk di GWK gitu Oke ya, nanti kita lanjut lagi Jadi kita itu mau beli tiket dulu Masuk di GWK Jadi ada pilihannya tiga ya Tiga pilihan, regular Eat and treat, setel Nanti Terus kita mau ambil yang regular 125 ribu per orang Dan itu ada free 3 free spend doing di at Jendela Bali Restoran Dan tiketnya ini udah free Untuk 15 minutes Bali Skultural Performance Every day, every hour Free entrance to Garuda Apa itu ya? Seloka minimal teater Jadi gak perlu bayar tiket Tarik kecak lagi Jadi kita menuju ke GWK-nya ini Ada dua pilihan Jalan kaki dan naik car Kalau naik car itu ada penambahan biaya Jadi kita lebih memilih untuk jalan kaki Jadi lebih enak juga Sekalian juga kita bisa lihat-lihat Gitu Itu bagus banget ya Temboknya itu loh Eh tembok Apa sih namanya? Tebing Tebingnya itu tuh Itu khas Kiri khasnya dari GWK Jadi ini ada Miniatur GWK dan Ini tuh Persis banget Kayak Patung GWK-nya Gini Situak channel Kembali lagi Ini udah masuk di GWK Ini pas Ini di pintu depannya Ada Aku haus banget Ini di pintu depannya Bayangan Ada rawana Ada patung Waksmana Ini ada patung Cinta Ini ada patung Rama Dan ada patung Brahmana Yang lain-lainnya Dua lagi ke sebelah kiri Saya gak tau Kita langsung masuk aja Di WK Ini dari depannya Itu bisa kita lihat Halo Pemirsa Desi vlog channel Lagi di GWK Ini patung Apa ini? Patung apa ya? Wisnu Di depannya GWK Kita baru naik tangga Ngos-ngosan Berasa capeknya Terus kita lanjut lagi Kita Melihat patung GWK Jadi Guys Inilah patung GWK Ini yang dimana Dilaksanakan Acara G20 Tahun lalu Dan ini adalah Salah satu patung Tertinggi di Bali Kita lanteng Kira-kira Berapa tingginya Patung ini? Yang Dia tertinggi dari Dan disini Sudah banyak orang Yang menunggu Acara Menonton Tari Kecak Bali Mereka itu sudah pada Menunggu jam 18 Wip Nanti akan diadakan Tarian Kecak Dan ini ada Patung Garuda Ya Patung Garuda Melembangkan Mangsa Inilah Plataran GWK Yang digunakan Untuk acara G20 Dan memang Sangat luas banget Dan dilindungi oleh Tebing-tebing Dan itu lagi Sedang sunset Dan sekarang Sudah dimulai Acara Tari Kecak Luwatu Dan kita akan menonton Mari kita saksikan Oh Mau kita Masuk Namun Sidi Oh Oh Ya Buang Samani Mulu Beri Wadan Ire Sire Yang Buat Pan Re Angcarakan Sari Nengong Karerat Namantar Lama Kata Wawin Or Sip Oh Rih Hanani Re Mar Want Ring Kese Rana Nama Wata King Denawa Muang Dewata Bersama Tansah Wamudelikan Nang Gak Kiri Mandar Tansah Vibrayam Rih Kunang Irte Amet Semakannya Purwanikan Katu Cuar C Ekor Buda Sang Buda Sang Merasa Terperan Ternyata Ekor Terbakar Unce Sarawak Pun Mengamuk Kemudian Mengaduk Atuk Api Yang Percejaran Jatuh Dari Ekor Dari Ekor Kuda Menolah 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 Ternyata Menolah 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 Akibat Ketuatan Bisa Sang Najah Ekor Buda Pun Berubah Menolah 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 akhirnya menjadi budak Dewi baru di peseraman pegawai kasihan dengan penuh kesedihan dan dia mengenangkan wanastaf posiran Dewi minatnya wawanan menangis posiran Dewi apa saja mana mati dadir jadamah bokokken selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati diayatkan sahabah menjelaskan perawatan King Absali bersambung diceritakan di alam surga maka nampak para bidadari yang sedang menata ketamanan di suarga selamat menikmati 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 kerjaan para pidat dari juri usmankan dan saksinya suang Garuda wongelugruk ikan dengan penuh kemarahan San Garuda pun berkorak-korak yang ada di suara balai-balai pertemuan pun dihancurkannya akibat tidak diberitahukan dimana letak dirita amat terentu serang Garuda ikan worewus makanan dan saksinya diperaih kajian memberi punang dirita amat terbang yang kesana kemarin mencari dan terus mencari letak dirita amartya sampelah kecilin lagi San Garuda di alam yaman loka cuari tanan mangi watakim si kerebalo sedai wansaha jaga-jaga jaga-jaga watakim jaga-jaga warah si kerebalo di bawah sang surat sedang berjaga-jaga di alam yaman loka mari kita melakukan tugas kita siap-siaga menjaga keamanan yaman loka semangat-semangat kawan sayang along begitu. sayang mencari mangform akim cowor manusia tarangan res cinema dari bahasa bahasa clam Besti, sebagai Cikrabala, penjaga swarga lokat, kita tidak boleh capek. Lihatlah penonton yang antusias bersama-sama kita. Semuanya sehat, kuat, dan tahan lama, Besti. Sebelum kita melanjutkan pertontonan kecah kita, mari kita sapa dulu penonton yang ada di tribun ini. Silakan, Besti. Ladies and gentlemen, welcome to Geruda Wisnu Kencana Culture Park. Please enjoy and watching our performance kecah dance. Sangga-sangga-sanggi suara. Besti, perlu kita sampaikan kepada penonton, kenapa kita harus menyaksikan kecah GWK, Besti? Karena kecah GWK diambil dari sejarahnya ada di Bali. Kemudian, tentu kita ingat, hari ini adalah tahun baru bagi Ogof-Ogof Bali. Untuknya, kita, kecah GWK adalah kecah pertama, the first performance, untuk kecah berkolaborasi dengan Ogof-Ogof tradisi di Bali. Aku lagi di antara tebing-tebing, kiri-kanan tebing, tebing. Kita lagi cari buat spot foto, di mana orang-orang itu yang Instagram Mabel banget. Nah, akhirnya kita nemu. Ini, di sini. Ini lah, spot foto Gaweskannya. Kita mau foto dulu, antara tebing-tebing dan Garuda Wisnu Kencana-nya kelihatan. Jadi, spot fotonya itu di sini ya, guys. Let's go! Dan segisinya, Dewa Wisnu duduk di atas punggung Garuda, menjadi satu kesatuan yang disebut dengan Garuda Wisnu Kencana. Sang Garuda dan Dewa Wisnu pun turun ke maya padang. Santi, Santi, Ogof. Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan tari kecak. Pemirsa, ini acara tari kecak udah selesai, jam 6 lewat, jam 7an dah ini. Terus, ini suasananya setelah selesai tari kecak ya. Indah banget ternyata ya, GWK itu. Kita menuju ke atas GWK. Ternyata bangunannya tinggi banget, gede banget. Berapa meter ya? Naiknya itu, ya jalannya itu daki-dakian. Tengah malam begini. Luar biasa, demi-demi melihat patung GWK, yang konon katanya lebih tinggi dari patung Liberty. Wow. Ternyata ada waterfall far away near GWK State 2. Ada, tapi aku nggak tahu tadi sore ini di bagian mana. Ini ada gambar The Fifth President of the Republic Indonesia Megawati Soekarno Putri visit to GWK di tahun 2001. Ini memory groundbreaking ceremony 29 Agustus tahun 2013. Ini memory last ceremonial GWK Statute 8 Agustus 2018. Kalau nggak salah ini disahkan tahun 2018. Gitu. Ini, Bapak Joko Widodo. The inauguration of the GWK Statute by the President of Joko Widodo 22 September 2018. Ini ada miniatur-miniatur Garuda. Ini miniatur-miniatur Amerika Tirta. Ini ada miniatur Walagunung Mbas. Miniatur Raja Buah. Miniatur Sang Garuda. Inilah Sang Garuda. Kita baca dulu kisahnya. Menurut kepercayaan Hindu. Garuda wisnu kencana setengah badan manusia dan setengah badan burung. Kalau nggak salah bagian atasnya burung Garuda ya. Yang artinya Garuda adalah seukur burung mitologis. Luar biasa. Jadi gitu ya. Nanti si vlog channel mau balik dulu nih. Kepenginapan. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa.